Halo teman-teman semuanya, salam jumpa kembali di channel youtube Cipto Fiona, tutorial belajar Excavator. Oke teman-teman, di tutorial kali ini kita akan belajar tentang fungsi joystick handle pada Excavator. Dan untuk lebih jelasnya, langsung saja kita menuju ke dalam kabin. Baiklah, langsung saja kita hidupkan terlebih dahulu mesin Excavator. Pada konten sebelumnya juga sudah kita jelaskan tahap-tahap untuk menghidupkan mesin Excavator. Oke, layar monitor sudah bersih, aman, tidak ada gangguan. Kemudian, engine on. Jadi, posisi sekarang joystick handle, dia masih posisi terkunci. Masih posisi terkunci ya teman-teman, begitu juga dengan pedal track, sama. Jadi, tutorial kita kali ini untuk menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari joystick handle. Jadi, seperti pada konten sebelumnya juga sudah kita jelaskan, maka langsung saja kita naikkan safety lock atau kita aktifkan ya. Jadi, kalau sudah dinaikkan safety lock, maka joystick handle sudah berfungsi. Kita naikkan posisi sekarang juga unit atau joystick handle ini sudah aktif. Jadi, unit ini sudah aktif ya, hati-hati kita. Kemudian, di sini ada volume gas. Jadi, untuk teman-teman pemula, sekilas tambahan juga untuk pada volume gas. Di sini, kalau teman-teman pemula, harus hati-hati juga. Kalau untuk latihan pertama kali, alangkah baiknya volume masih di minimal untuk menguji coba. Jadi, seperti ini, kalau sudah kita angkat pelan-pelan joystick handle, maka sudah bergerak. Jadi, penentu kecepatan pada joystick handle maupun pedal track juga, keseluruhan ada di volume. Jadi, itu sekilas tambahan untuk teman-teman pemula. Karena ini kita langsung menuju pada pengenalan fungsi pada joystick handle. Maka, kita langsung naikkan saja volume gas ya. Nanti akan kita lanjutkan tutorial pada cara mengoperasikan juga pada tutorial berikut. Jadi, ini joystick handle yang di sebelah kanan ini. Fungsinya ada dua, untuk menggerakkan bom dan juga menggerakkan bucket. Jadi, kalau kita tarik ke belakang, maka bom ini akan naik. Kalau kita dorong ke depan, maka bom akan turun. Begitu juga dengan bucket. Kalau kita geser ke kanan, maka bucket terbuka. Kita geser ke kiri, maka bucket tertutup. Jadi, seperti ini contohnya. Saya tarik pelan-pelan ke atas, maka atau kita tarik ke belakang, maka bom akan naik ke atas. Itu teman-teman bisa lihat. Bom naik ke atas. Kemudian, kalau kita dorong ke depan, maka bom akan turun. Jadi, ini bom ya. Bom yang akan turun. Itu juga. Sudah kelihatan dia turun. Kemudian, untuk pada bucket, kalau kita geser ke kiri, maka bucket akan tertutup. Seperti itu contohnya. Kemudian, kita geser ke kanan, maka bucket akan terbuka. Jadi, kita geser ke kanan seperti ini. Ke kanan, bucket akan terbuka. Seperti itu contohnya, sampai juga dia ada batas waktu untuk habis. Kalau sudah posisi habis, dia tidak berfungsi lagi. Maka, kita tidak boleh juga menahan ya. Menahan yang lama untuk pada posisi kalau dia sudah habis. Kemudian, di sebelah kiri, joystick handle sebelah kiri, Ini fungsinya ada dua untuk menggerakan swing dan juga menggerakan arem. Jadi, kalau kita dorong ke depan, maka arem akan maju. Seperti ini contohnya. Kita dorong ke depan, maka arem akan maju. Dia akan maju juga. Ada juga batas maksimal sampai dia habis. Seperti itu, dia habis. Kemudian, kalau kita tarik ke belakang, maka arem akan mundur. Itu dia posisi mundur. Ini posisi saya tarik ke belakang. Jadi, saya tarik ke belakang. Maka, arem juga mundur di sini. Seperti itu. Kemudian, kalau kita geser ke kiri, maka akan terjadi swing sampai 360 derajat. Jadi, kita geser ke kiri, maka dia akan berputar. Ini yang dibaksud dengan swing atau kabin ekskapator akan berputar seluruh bodi. Kemudian, kita tarik ke kanan, maka dia akan bergeser ke kanan. Jadi, itu ya. Oke, teman-teman. Sudah paham? Nanti akan kita jelaskan untuk pengenalan atau cara mengoperasikan teknik-teknik cara mengoperasikan joystick handle. Bagaimana posisi tangan untuk teman-teman para pemula? Karena ada juga teknik-teknik permainan pada joystick handle. Jadi, kita kembalikan lagi. Turunkan terlebih dahulu. Safety lock. Maka joystick juga sudah terkunci. Sekalipun, mesin masih hidup. Kemudian, kita turunkan ke minimal volume gas. Langkah selanjutnya, putar kunci kontak dari posisi on, kembalikan ke posisi off, maka unit akan mati bersamaan dengan panel monitor. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Baiklah, teman-teman. Itu tadi pengenalan kita pada joystick handle ekskapator. Semoga bermanfaat dan ada ketambahan pengalaman untuk teman-teman pemula dimanapun berada. Dan sekian dari saya, terpenting semangat belajar, tetap fokus, selalu waspada, bahaya ada di sekeliling kita. Terima kasih.